Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Resila Ceril Disini saya akan menjelaskan tentang penelitian yang dilakukan kelompok kami yaitu PENAM Judul penelitian ini adalah pengaruh komunikasi keluarga terhadap pembentukan karakter mahasiswa ilmu komunikasi UNJ Angkatan 2019 Jenis penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif Menurut Kerlinger, penelitian kuantitatif adalah sekumpulan konstruksi yang saling terkait variabelnya, definisi, dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan fenomena alam Metode penelitian Penelitian ini menggunakan survei dengan menyebar kuesioner kepada responden Maka, metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian deskriptif Peneliti bertujuan untuk menyajikan gambaran sistematis dengan detail spesifik dari suatu situasi, aktivitas, lingkungan sosial, atau hubungan Penelitian deskriptif menggunakan sebagian besar teknik pengumpulan data berupa survei penelitian lapangan, analisis isi, dan penelitian komparatif historis Hasilnya, kemungkinan menunjukkan peristiwa orang yang memiliki pandangan tertentu atau terlihat dalam perilaku tertentu Populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel Populasi mengacu pada sekelompok orang, peristiwa, atau hal-hal menarik yang peneliti ingin membuat Berdasarkan statistik sampel Untuk itu, pada penelitian ini, populasi yang diambil adalah mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2019 Sample Sample adalah bagian dari populasi, terdiri dari beberapa anggota yang dipilih darinya Teknik pengambilan sampel Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Simple Random Sampling Simple Random Sampling diambil dari satu populasi, memberikan estimasi parameter yang ada pada populasi Dalam Simple Random Sampling, setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang diketahui dan sama untuk dipilih sebagai subjek Teknik atau cara untuk pengambilan sampel acak dapat secara statistik hitung hubungan antara sampel dan populasi, yaitu ukuran pengambilan sampel kesalahan Selanjutnya, Unit Analisis Unit Analisis ini bersifat individu Karena sampel yang diambil dari para mahasiswa yang diperoleh saat pengumpulan data melalui Google Form Ukuran sampel Ukuran sampel diperoleh dengan menggunakan rumus lovin Secara teoritis, maksudnya uman upaya statistik dapat dilakukan dengan prosedur yang menggunakan rumus lovin Berikut adalah rumus lovin dan penyelesaian dalam mengambil sampel Ukuran sampel Jadi untuk ukuran sampel dalam perlentilan ini adalah 45 dari total 82 mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta tahun 2019 Metode pengumpulan data Jenis penelitian ini adalah survei Maka pengumpulan data menggunakan questionnaire yang berisi pertanyaan-pertanyaan dari variabel penelitian Data yang dikumpulkan pada penelitian ini didapat dengan cara membuat questionnaire yang disebar menggunakan questionnaire secara online Questionnaire didistribusikan secara elektronik atau dikirim ke responden Questionnaire yang digunakan oleh kami berupa Google Form yang disebar melalui sosial media kepada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan Tahun 2019 Serta mengumpulkan sumber-sumber pendukung lainnya melalui buku dan literatur jurnal Metode pengukuran data Yang pertama adalah validitas Karena penelitian ini menggunakan data interval Jadi metode yang digunakan dalam validitas adalah KMO dan Butler test variable X yang didapatkan adalah sebesar 0,791 Sementara variable Y mendapatkan hasil 0,739 Kedua hasil ini memenuhi standar signifikansi yaitu lebih dari 0,5 Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini valid Reliabilitas Reliabilitas dalam penelitian ini dilaksanakan dengan mengukur koefisien atau crown badge alpha Dari setiap item dalam setiap variable Dimana dalam variable X diperoleh nilai sebesar 0,855 Dan variable Y 0,874 Dari perhitungan uji reliabilitas tersebut Didapatkan bahwa data dari seluruh item variable tersebut Memiliki nilai yang lebih besar dari 0,6 Sehingga dapat dikatakan bahwa variable dan instrumen dalam penelitian ini bersifat reliable Sebagai alat ukur penelitian penguruh pengaruh komunikasi keluarga terhadap karakter mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2016 Metode analisis data Dalam metode analisis data ini terdapat dua analisis Yang pertama adalah analisis data univariat Analisis data univariat berupa analisis variable tunggal Untuk tujuan deskripsi secara khusus dalam distribusi atribut yang dikandungnya Format paling dasar dalam menyajikan data univariat adalah melaporkan semua kasus individu Mendaftarkan atribut untuk setiap kasus yang diteliti dalam kaitannya dengan variable yang diteliti Berikut adalah variable X Yang semuanya terdapat di uji satu persatu Selanjutnya adalah variable Y Analisis data bivariat Analisis bivariat merupakan analisis yang menganalisis do variable secara bersamaan untuk tujuan perbandingan subkelompok yang sebagian besar bersifat deskriptif Analisis bivariat ini berfokus pada variable dan hubungan empirisnya Hubungan statistik didasarkan pada gagasan kovariensi dan independensi Penelitian menggunakan metode koeficien karena nilai SIG kurang dari 0,05 yaitu 0,000 Dan T hitung sebesar 7,829 dan lebih besar dari T table 1,68107 Maka variable X dan variable Y saling berpengaruh Kelemahan dan keterbatasan penelitian Kelemahan dalam penelitian ini adalah karena metode penelitian ini deskriptif Jadi, lentan terhadap subjektivitas Sementara keterbatasan penelitian ini berupa konsep yang hanya terbatas dalam komunikasi keluarga dan karakter anak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!